Intro Halo investor, kembali lagi dengan saya Dina Kali ini saya akan bertemu dengan satu pemilik dari token Santara Yang pernah booming banget beberapa bulan yang lalu dan soal auto juga cepet banget Kali ini saya akan bertemu dengan Pak Vicky, owner dari Soap Ayam Pak Amin Halo Mbak Halo Kenalan dulu Pak, saya siapa? Saya pemilik apa? Halo semuanya, saya perkenalkan nama saya Vicky Fernandes Background saya dokter, cuma saya memiliki beberapa cabang Soap Ayam Pak Amin Klaten Di beberapa wilayah di Indonesia Iya Pak, kemarin kan Soap Ayam Pak Amin booming banget ya Pak ya Saya lihat dia kan memang terkenal, terkenal sekali Kayak Soap Ayam Pak Amin ada dimana-mana Meskipun dia memang dari Klaten ya Jadi itu memang asalnya dari Klaten atau enggak sih Pak? Atau memang cuma nama aja? Asalnya memang dari Klaten ya Dari dulu almarhum Pak Amin itu udah berjualan di pasar di Klaten Udah legendari sekitar tahun 60-70an lah Mulai berjualan dari merintis di keliling sekitar pasar Kemudian punya kios di pasar Kemudian dilanjutkan dengan putra-putranya Terus bisa berkembang sampai sekarang ada Hampir puluhan cabang di seluruh Indonesia Hampir mungkin 100 cabang ya di seluruh Indonesia saat ini Berarti di luar Jawa juga ada ya Pak ya? Ada, ada di luar Jawa Berarti memang nama dari orang dulu, paling buru banget itu namanya Pak Amin ya Pak? Iya memang namanya Pak Amin Pak Amin Jadi memang bisa dikatakan sebagai pionir sop ayam di Indonesia ya? Iya bener Iya seperti itu sih mbak Saya juga dari Klaten Pak Oh gitu Iya Saya juga dari Klaten Kayak ketika saya di Jakarta Kayak ngeliat ada sop ayam Amin Dan ketika itu saya baru sadar kayak Sop ayam Amin itu ternyata saya terkenal ini gitu Iya Seperti itu Iya memang sih dari artinya apa Proses tidak mengkhianati hasil ya Jadi memang dari keluarga Dari almarhum Pak Amin Mendidik putra-putranya Kemudian bisa untuk bekerja keras Akhirnya bisa sampai sekarang ini Jadi brand image yang ionir Jadi apa Orang berpikir untuk sop ayam Pak Amin Ya salah satu brand yang terkuat saat ini Untuk nama sop ayam gitu ya Sop ayam Pak Amin gitu Itu tujuh nomor satu di Google Sop ayam Pak Amin Iya Alhamdulillah Terus itu sebelumnya tuh bapak Untuk bisa memiliki sop ayam Pak Amin itu tuh Apakah itu turun-temurun keluarga Atau gimana pak? Enggak sih saya sebagai Saya dulu Pernah bertugas di Klaten Dokternya Kemudian saya bertemu dengan keluarga Pak Amin Terus kita bincang-bincang Ini apa unik nama rumah makan ini kita bisa kembangkan di Jogja pada saat itu Belum hanya ada di Klaten dan Perambanan dan Jogja pada saat itu Kemudian kita Itu tahun berapa Pak? Start tahun 2009 nih Jadi ini merupakan suatu yang unik yang belum ada pada saat itu Rumah makan hanya yang menjual hanya khusus sop ayam Enggak ada yang lain gitu kan Dan juga mereka berkomitmen untuk hanya menjual yang mereka jual pada saat awal jualan dulu Jadi seperti kita ada menu sop ayam itu ada 10 macam, 20 macam item dari bagian ayam itu Kita potong-potong, kita pecok, ada jadi sekitar 20 item Kemudian minuman itu kalau kita bisa lihat di seluruh sop ayam Pak Amin hanya menjual es teh dan es jeruk Itu dari turun-temurun jualannya hanya itu Jadi kita, itu yang kita jaga tradisi kuatnya Otentiknya dijaga ya Pak ya? Iya, jadi ada Walaupun perkembangan zaman banyak variasi-variasi menu makanan, minuman Tapi kalau kita punya ciri khas yang harus kita jaga ya itu yang kita pertahankan Menurut Bapak nih kenapa sop ayam Pak Amin sampai detik ini itu tuh masih laris Pak? Yang pertama kita menjaga kualitas rasa ya Memang kita, kita jaga kualitas itu di setiap warung Kita kontrol dari rasa, kualitas produk Kemudian yang paling penting adalah harga ya Walaupun perkembangan zaman, inflasi dari 10 tahun yang lalu, berapa 10 tahun yang lalu Harga makanan, bahan baku udah melonjak tinggi Tapi kita tetap upayakan harga itu tidak memberatkan masyarakat Jadi kita tetap yang paling penting Kita menjaga rasa dan juga harga Kita stabilkan, tidak Bahkan kita beberapa tahun tidak pernah naik harga Karena kita memang tidak apa-apa kita Apa? Margin dikit tapi kita mencari pelanggan Dan itu ya sampai sekarang Alhamdulillah terbukti Bahwa kita hampir tiap hari punya pelanggan yang militan Yang mereka memang datang dari jauh-jauh kemudian mencari Jadi supaya memang yang dicari adalah nomor satu emang rasa Kemudian kita tawarkan dengan harga yang sangat terjangkau Itu juga menambah daya tarik juga untuk masyarakat Betul-betul, otentik itu kayak emang susah dicari lah ya Harus yang tempat yang aslinya, harus kesininya gitu Terus Pak, selama Bapak menjalankan Sopaya Pangmin, berarti udah berapa tahun ya Pak? Kurang lebih 10 tahun ya Udah 10 tahun, berarti punya otelit di Jogja itu otelitnya dimana Pak? Saya kalau di Jogja dulu pertama di Kaliurang Kemudian di Jalan Kolombo Dulu ada di Jalan Sagan Kemudian ada di Jalan Raya Monosari Kemudian di Jalan Raya Muntilan Magelang Kemudian sempat buka di beberapa luar Jogja ya Seperti di Jawa Timur kita pernah buka di Probolinggo, Sitoboldo Kemudian di Bali kita punya 3 cabang Pernah buka di Bandung, kemudian di Lampung kita pernah buka juga Soal Bapak menjalani bisnis Sopaya Pangmin ini ada ga sih Pak hambatannya? Rintangannya dan kayak ini Sopaya Pangmin kan banyak banget nih Pak Ada ga sih Sopaya Pangmin yang palsu gitu Jadi kayak dia ngomongnya Sopaya Pangmin tapi sebenernya tuh Dia bukan dari pihaknya Sopaya Pangmin gitu Dia cuma bikin-bikin aja gitu Itu gimana Pak? Ya pasti kita dengan seiringnya sesuatu yang rame dan dikunjungi masyarakat Banyak pelangkannya pasti ada tiruannya yang menciptakan Baik dari pihak lain ataupun karyawan kita yang dibajak itu udah beberapa kali kejadian Tapi kembali lagi kita pada saat itu tahun sekitar tahun 2011 ya Pada saat itu kita pernah di Jogja dikepung dengan merek lain Sopaya Satu hari seretak mereka buka puluhan cabang di Jogja dengan harga yang lebih murah Kemudian menu minuman lebih lengkap dan itu kembali lagi Trusted masyarakat itu yang kita jaga gitu kan Jadi walaupun nama berbeda rasa mungkin karena karyawan kita yang diambil gitu kan Mungkin rasa hampir sama cuma tetap kembali lagi masyarakat itu memilih rumah makan yang menghargai rumah makan yang siapa yang pertama berdiri Jadi kita dulu diserang beberapa puluh cabang Alhamdulillah kita tetap bertahan dan yang itu hanya pesaing kita hanya bertahan beberapa bulan atau beberapa tahun Kemudian mereka tutup dengan sendirinya gitu Di beberapa kota juga di luar Jogja kita sering dapatkan tiruan-tiruan Sopayam Pak Min Mungkin namanya Pak Min diganti koma terus diganti lagi apa? Atau Pak siapa gitu ya Tapi panuknya hijau juga ya Pak? Panuknya hijau mereka juga pesannya di Kelaten juga Oh, ayam kampung juga ya? Ayam kampung juga cuma kita kembali lagi Emang gak ada yang mengalahkan pionir ya Pak ya? Ya karena pionir itu emang Pionir itu emang Merasakan tradisional, asli yang original itu tuh emang gak ada yang mengalahkan ya Pak ya? Ya gitu Ya orang-orang udah pada tau ya Orang-orang udah punya pasarnya sendiri lah ya Pak ya Udah punya langganannya sendiri ya kayak gitu Ya Oke 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 Banyak kan sih emang tiruannya Sopayam Klaten gitu kan Hmm hmm Jadi mungkin untuk yang di daerah tertentu yang belum ada paminnya Mungkin bisa sebagai alternatif tapi ketika kita udah masuk ke daerah tersebut yang tiruannya otomatis Apa kita bisa mengalahkannya sih Hmm Saya tuh pernah lagi pengen banget nih makan Sopayam Pak Min Hmm Terus saya cari tempat terdekat dari tempat saya waktu itu Terus saya nemuin Sopayam Pak Min Tapi emang Sopayam Pak Min gitu Sopayam Pak Min klaten Terus ketika saya makan kok rasanya beda ya Gak seburih Sopayam Pak Min yang biasa saya makan Terus kayak Biasanya Sopayam Pak Min kan gak ada sayur-sayuran wortel apa-apa gitu kan gak ada ya Pak Ini tuh ada Pak Hmm Ada sayur-sayurannya tuh banyak gitu Jadi kalau misalnya Sopayam Min kan Cuman sayurnya kan cuman apa gitu kan Ya Terus itu banyak sayurnya Terus ketika saya makan itu lebih kayak Sop rumahan Ya Seperti Sopayam Pak Min gitu Itu apakah itu palsu atau gimana itu Pak Kalau itu kita bisa bilang palsu ya Karena kita dari semua cabang yang ada di Indonesia Menunya itu hampir sama yang disajikan di Mako gitu Hanya Hanya ada ayam kemudian sayuran sedikit Kemudian ada bihun Ya khas lah untuk yang Yang pelanggan udah pernah nyoba Pak Min ya Di seluruh Indonesia Ya menunya seperti itu gak ada kita tambahan variasi sayuran-sayuran wortel atau yang lain gak ada Walaupun banyak permintaan tapi kita tetep berusaha ini ya khasnya dari Sopayam Pak Min Jadi kita memang mempertahankan ini Sopayam Pak Min Tuh Jadi Sopayam Pak Min yang original Itu rasanya beda Itu rasanya beda Utentik Enak Dan isinya cuma ada ayam Sama sayuran dikit ya Pak ya 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 udah itu aja Dan kuahnya itu juga beda ya Pak ya Ya Oke Pak Terus sekarang ini total karyawan yang dimiliki oleh Sopayam Pak Min ini berapa Pak yang Bapak pegang? Kalau yang saya kelola dengan manajemen itu kurang lebih 50 karyawan ya Karena di setiap cabang itu antara 6 sampai 10 karyawan Hmm Dan ini juga ada yang satu shift Ada juga yang kalau buka sampai malam kita melakukan dua shift Terus untuk mengelola manajemennya Sopayam Pak Min sendiri kan dengan cabang yang banyak itu Itu gimana Pak? Apa yang bikin susah dan apa yang membuat itu lancar gitu Iya Tantangannya kita kembali ke SDM ya Kita bagaimana merekrut SDM terus kita ajarkan bahwa kita menerapkan sistem kekeluargaan Jadi karyawan itu kita bina bukan sebagai atasan bawahan Tapi rasa keluargaan mereka memiliki satu cabang itu yang dimiliki oleh mereka juga gitu Jadi kalau warung kita ramai otomatis mereka juga dapat bonus Jadi bagaimana kita menciptakan suatu sistem yang karyawan bisa menghargai dari apa yang mereka kerja Jadi dari situ timbul rasa kepemilikan kemudian rasa persaudaraan Dan juga kita menerapkan sistem satu apa setiap cabang ada satu pimpinan yang bisa mengendalikan teman-temannya Jadi kita ada yang dituakan di satu cabang itu Terus sop ayam Pak Min ini Pak, ini tuh paling rame tuh di saat-saat waktu apa sih Pak? Ya kalau Kalau memang ciri khas masyarakat Indonesia kan memang menyukai yang kuah-kuah itu terutama di pagi hari untuk menu sarapan Tapi kembali lagi, dulu kita berpikir untuk hanya menjual sop ayam Pak Min di waktu pagi dan siang aja Siang menjelang sore itu kita udah tutup, tapi berdasarkan permintaan masyarakat Terus kita coba buka sampai malam ternyata responnya juga baik gitu lah Jadi memang menu sop ayam Pak Min Kelaten ini nggak bisa dimakan kapanpun Apalagi memang waktu saat dingin-dingin ataupun situasi setelah hujan itu menambah Wah itu nikmat sekali Pak, itu mengalahkan mie instan itu Saya juga kadang-kadang kalau sore malam itu juga kadang-kadang pengen sop ayam Pak Min Kayak pengen sop ayam Pak Min ya gitu Kan enak banget sih Pak Memang kita Alhamdulillah bisa dipercaya masyarakat itu punya pelanggan yang bisa dibilangkan militan Jadi mereka walaupun rumahnya jauh-jauh rela datang ke cabang Pak Min yang terjauh gitu Itu demi untuk menikmati Demi untuk menikmati satu Seporsi Sesegar itu ya sop ayam Pak Min gitu Oke Pak, terus Bapak ini punya nggak sih rahasia gitu Rahasia suksesnya Bapak dalam menjalani bisnis sop ayam Pak Min Diantara semua cabang-cabang sop ayam Pak Min yang lain gitu kan Kan owner-nya kan beda-beda gitu kan Iya Iya Jadi kita kembali lagi Yang paling pertama saya memilih posisi tempat usaha itu yang strategis mungkin Kemudian menghindari jalur jalan yang terpotong yaitu jalur dua gitu Karena ya betul-betul kan pelanggan akan kesulitan untuk menuju aksesnya Kemudian tempat usaha itu seluas mungkin jadi bisa menampung banyak parkir kendaraan Kemudian yang kedua kita jaga benar-benar kita jaga rasa itu konsisten terus tidak berubah-rubah Kita memang harus tiap hari ada yang kontrol rasa walaupun karyawan itu sudah lama bekerja tetap kita awasi rasanya Kemudian apabila ada perbedaan rasa kita kritik karyawannya ini kurang rasa ini kurang rasa itu Kemudian yang ketiga tidak lupa kita ya mengisihkan sebagian keuntungan usaha itu untuk yang membutuhkan kita sedekahkan Berarti pengawasan kualiti kontrolnya itu juga dijaga banget ya Pak ya sehari ya? Iya tetap itu Itu memang penting banget ya Pak ya Nah terus kayak untuk mendapatkan sumber dayanya itu Pak ayamnya kayak segala macamnya itu dari mana Pak? Semua bahan baku kita datangkan emang dari Klaten ya Oke Untuk yang wilayah masih bisa dijangkau dalam perjalanan darat dari Klaten Sabang-sabang yang masih bisa dijangkau kita bisa datangkan dari Klaten langsung Dan untuk yang luar Jawa ataupun luar Jogja itu yang tidak bisa dijangkau akses langsung kita upayakan cari sumbernya di tempat terdekat untuk bahan bakunya Selamat kepikiran membuka di luar negeri nggak Pak? Belum ada sih kita suatu saat ya kalau memang ada jalannya ada kesempatannya kita coba cuma memang kita memperkuat di Indonesia dulu Iya betul-betul di Indonesia aja Iya Oke Pak terus berarti nih Sob Ayam Mab ini bener-bener itu udah dikenal orang-bener ya Jadi kayak kita nggak perlu promosi kita nggak perlu gimana-gimana itu perlu nggak sih Pak? Betar-betar Kita dulu perkembangannya dulu kan belum digital sekarang ya Dulu kan kita setiap buka cabang kita menginfokan lewat koran, media masa, radio Terus yang kasnya terus panduk di bertebaran di jalan ketika cabang Pak Min baru buka kemudian ada voucher promo setiap satu minggu buka Terus sekarang perkembangan zaman digital kita jadi lebih setiap buka cabang kita lebih iklan di media sosial ya Lebih ke Instagram kemudian kita ngundang food blogger bahwa disini ada cabang terbaru ada promo apa Itu sih sekarang lebih mudah sih lebih dimonakan dengan media sosial Berarti tetep ya media sosial ya Tetep Nah emang dia kuat banget ya untuk menjaring publik itu ya Iya betul Terus saya mau tanya Pak untuk setiap quality control dari Sob Ayam Mab ini tuh syaratnya tuh apa aja Pak? Untuk Sob ini tuh bisa dikasih ke publik itu bisa dijualkan itu tuh apa aja? Yang pertama ayam itu fresh ya jadi ayam itu motong itu jam 1 malem ya jam 1 malem kemudian diantar ke warung itu jam 4 subuh harus udah dimasak dan itu harus hari itu juga beberapa jam itu harus segera dimasak gak boleh Walaupun ayam fresh pemotongan tapi gak boleh lebih dari 12 jam ya untuk segera dimasak menjaga kualitasnya itu Kemudian bobot ayam itu sendiri itu kita punya kriteria yang bisa kita pilih kemudian apa bahan baku itu harus fresh baik bahan untuk kuahnya sendiri itu harus fresh bener-bener nggak kita nggak nggak mengendap gitu kan Kemudian dari terakhir kita masak dengan kokinya itu dites dengan koki dan juga asisten koki Jadi kalau memang udah cocok rasanya baru kita bisa membuka warung itu Setiap hari ya? Setiap hari Pernah nggak Pak ketika siang tuh habis gitu terus masak lagi gitu? Udah sering sih kita kayak gitu Sering kalau memang kita kita menerapkan jam operasinya kalau bisa kalau memang satu warung itu buka dari pagi sampai malam ketika siang itu habis kita upayakan mendatangkan bahan baku lagi untuk dimasak lagi jadi biar sampai malam Berarti bahan baku itu bener-bener fresh banget ya Pak yang disimpan di situ gitu ya Ya bener-bener ya udah kalau habis jatuhin lagi aja gitu Ya betul Terjaga kualitasnya supaya memangin fresh 100% Nah Pak terus ini Pak coba Pak kasih ini pesan-pesan bisnis untuk teman-teman di luar sana penonton Santara gitu kan Gimana secaranya biar untuk mereka mungkin ingin buka bisnis kuliner kayak gitu mungkin ada nggak tips yang bisa Bapak berikan untuk mereka sebagai pemula bisnis kuliner gitu? Ya kalau pengalaman saya yang sudah-sudah kita memang harus selektif ya dalam memilih usaha baru kita kita study banding dulu ke beberapa outlet rumah makan yang rame kita tidak asal meniru kemudian kita meng-create itu sesuatu yang kalau bisa dibilang ciptain produk yang susah ditiru untuk dengan orang lain ataupun memang produk itu khas artinya unik dan juga apa masyarakat lain itu susah untuk menduplikasinya jadi misalnya seperti sop ayam ini jangan khawatir kita udah sewa tempatnya mahal kemudian tempatnya luas bagus kok hanya menjual sop ayam itu yang dicari pelanggan malah pelanggan maunya datang itu hanya menjual yang otentik yang punya ciri khas jadi walaupun dari segi ekonomi ini bisa dimanfaatkan tempat luas untuk jualan-jualan yang lain tapi jangan kita campur adukan dengan yang lain jadi memang kalau produk kita unik walaupun di awal nanti berjalan responnya kurang bagus tapi tetap ihtiar tetap pertahankan yang sesuatu yang unik kita bisa menjadi apa bisa menjadi lebih dikenal dengan masyarakat jadi ciptakan sesuatu yang unik yang menarik yang susah ditiru dengan yang pesaing lain dan diingat terus ya Pak ya diingat terus oleh masyarakat ya gitu terus ada lagi Pak? mungkin itu ya yang saat ini kan banyak jangan mudah terpengaruh dengan bisnis-bisnis yang kekinian terus apa maksudnya jangan ngikut mudah latah untuk perkembangan zaman ada bisnis apa kita niru bisnis apa kita niru jadi pertahankan otentik aja yang kita punya yang kita apa kita miliki konsepnya seperti apa emang bener ya Pak sekarang tuh banyak banget orang yang wah ini ada nih ini lagi in banget nih terus akhirnya dia bikin in banget nih udah bikin gitu itu tuh kalau misalnya sebuah kuliner yang emang lagi kekinian lagi in banget nih saat ini tuh kalau misalnya kita bikin itu apakah ada kesempatan itu bakal besar Pak nantinya apakah apakah itu memang kayak semua bisnis-bisnis kuliner yang memang kekinian pada saat ini itu tuh nanti itu tuh tidak terjamin apakah dia akan besar gitu iya tapi kembali lagi nggak semua produk yang kekinian nanti akan ini ya akan seiring waktu terus berkurang pelanggan nggak tapi tetap bagaimana suatu produk itu dikemas dengan cara masing-masing yang bisa artinya long life artinya bisa bisa dipertahankan sampai waktu lama ya jadi tidak 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 ada salahnya dengan trend-trend makanan yang saat ini lagi pabrik tapi gimana caranya mempertahankan jadi intinya sih membuka usaha itu mudah semua orang bisa membuka usaha baik dari background apapun pasti bisa dengan modal berapapun semua orang punya memiliki modal kan tapi bagaimana caranya itu mempertahankan yang terberat itu bagaimana cara menjaga kualitas terus menjaga SDM terus kita pertahankan itu yang itu yang sulit pengalaman saya yang sudah-sudah sih hmm bener-bener butuh tekat yang kuat ya iya ini harus jalan ya semuanya terjalan dengan baik ya Pak ya seperti itu investor obrolan saya dengan Pak Vicky owner dari Sob Ayam Pak Min di Jogja ini berarti kira-kira nih Pak akankah ada kesempatan Sob Ayam Pak Min part 2 nih di Santara ya dengan antusias yang kemarin pertama kita buka kesempatan dengan investor untuk bagaimana memiliki apa saham dari Sob Ayam Pak Min Klaten ada kemungkinan memang kita akan membuka part 2 ya gimana nanti kita sabang mani akan kita listing atau yang pokoknya kita bagaimana masyarakat itu tidak hanya kita datang ke warung memakan sop ayamnya tetapi juga kita mengundang investor untuk memiliki sahamnya dari Sob Ayam Pak Min itu sendiri memiliki saham Sob Ayam Pak Min yang sudah legendaris ya itu keren banget sih iya itu sih mbak harapan kita jadi bisa bermanfaat untuk masyarakat bos Bapak punya pesan gak untuk Santara bisa diutarakan mbak? iya Santara memang suatu wadah yang bisa menjebatani masyarakat ya pada saat ini kan pelaku-pelaku usaha UKM gitu kan banyak yang sudah berhasil tapi ada mereka kesulitan ada ingin pengembangan pengembangan produksi atau pengembangan cabang jadi menurut saya Santara ini sebagai suatu wadah yang menjembatani menjembatani antara masyarakat yang punya keinginan untuk memiliki saham di UKM tertentu dipertemukan dengan pelaku UKM itu sendiri dengan suatu wadah yang namanya Santara ini jadi katakanlah sebagai mediator dari masyarakat jadi membantu perekonomian masyarakat UKM kemudian bisa suatu perkembangan nanti bisa membantu masyarakat dan juga membantu perekonomian Indonesia menurut saya betul sekali kayak jadi ditunggu ya token-token Santara itu dan juga kan ada Sob Ayam Pak Min 42 ditunggu aja kabarnya baik Pak terima kasih banyak sudah sharing ilmunya di Santara sudah sharing yang mudah-mudahan bermanfaat untuk para investor di rumah oke terima kasih Bapak Vicky terima kasih Mbak terima kasih investor terima kasih sampai bertemu lagi di wawancara selanjutnya selamat menikmati